hai oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bagikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara bermain PS4 sambil tidurannya jadi kalau misalnya kalian pulang sekolah pulang kerja atau mungkin pulang les atau apapun itu kalau misalnya kalian capek ya kalian bisa sambil main PS ya sambil tiduran gitu daripada kalian harus duduk dan kalian kalau misalnya duduk kan capek gitu dan kalau misalnya tiduran bisa jadi lebih santai gitu dan langsung saja kita kita ke tutorialnya di sini kita ke setting dulu ya Nah disini kita harus ke devices bukan sih kita ke remote play collection setting dan sini kita harus ceklis yang ini dan sini kita harus ceklis yang ini connect directly with PS Vita or PS TV ya jadi kita akan add device tapi karena disini saya menggunakan remote play alias menggunakan dan karena disini saya menggunakan remote play alias saya record laptop dari itu laptop ya jadi ya saya nggak bisa gitu ya dan ya itulah nasib punya Elgato gitu Oke Pak di sini kita akan langsung saja at device-nya dan sini kita akan pencet yang bulat deh kalau misalnya PS4 itu pencetnya bulat biasanya dan disini saya mau memberikan saran ya atau mungkin memberikan solusi kenapa kalau misalnya kalian connect PS Vita tuh nggak bisa gitu ya contohnya kalau misalnya gambarnya kayak gini intinya itu kalau misalnya kayak gitu kalian berarti harus masuk PS4 kalian itu harus masuk dengan akun yang sama di PS Vita atau mungkin kalau misalnya kalian punya akun PS4 gitu ya dan kalian juga berarti harus masukin di PS Vita tapi kalau misalnya kalian punya akun baru di PS Vita berarti kalian juga harus masukin di PS4 ya kayak intinya begitu lah ya dan disini saya juga udah ganti akunnya karena disini saya menggunakan akun ini di PS Vita saya ya karena situ juga udah ada gamenya gitu ya dan semoga kalian mengerti dengan apa yang saya ucapkan gitu ya dan sini kita akan langsung saja ke PS Vita nya ya Oke disini kita akan ini PS Vita nya disini kita akan nyalain ya dan sini kita akan apa ya kayak flip gitu apalah itu namanya disini kita akan cari aplikasi yang namanya PlayStation 4 link ya disini kita akan start dan sini kita akan pencet yang remote play ya jadi kalau misalnya kalian mau pakai remote play silahkan dan second screen itu apa sih bang jadi jadi di second screen ini fungsinya untuk mengetik atau mungkin kayak keyboard tambahan gitu jadi kalian harus capek ngetik pakai analog di stick paste part ini ya jadi ya biar cepat juga gitu ngetiknya ya sih kita akan ke remote play saja dan sini kita akan skip disini karena kalau cari biaya internet lama banget jujur dan disini kita akan masukin kodenya 6931 dan kalian juga harus hati-hati ya kadang-kadang suka nggak kepencet gitu ya sini kita 87 kalau nggak kepencet ya biasanya tipo gitu ya dan kalian harus mengulangi lagi dan kita udah dan kita akan cek lagi 6931 8759 kita register lah ya sini sedang menunggu ya registering dan nanti di PS4 nya itu akan ada tulisan please wait dan sukses pak ya oke Pak jadi setelah menunggu kita sudah connect ke PS4 nya jadi PS4 nya sudah connect ke PS Vita ini dan kita akan mencoba untuk menjalankan game ini ya mungkin di touch bisa nggak touch nggak bisa ya mungkin kita harus pencet bulat sama di kayak PS4 nya dan sedang loading ya ini sedang loading juga dan saya kira nggak akan kebuka gitu ya jadi ini adalah akun kedua saya jadi ya walaupun nggak ada gamenya di akun saya tapi masih tetap bisa jalan gitu walaupun saya belum beli ya jujur di akun kedua saya ini tapi saya udah beli di akun pertama dan saya masukin akun kedua dan ya jadi gitu ya dan ya mungkin saya harus ngomong sekali lagi ya biar kalian ngerti juga jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan PS Vita ini sebagai layar di PS4 kalian atau mungkin kalian mau main PS4 di PS Vita ya sambil tiduran juga biar enak biar nyantai gitu ya kalian harus menggunakan akun yang sama di PS4 kalian dan contohnya disini saya menggunakan akun PS Vita nih ya jadi kalian harus loginkan akun PS Vita kalian di PS4 atau mungkin kalau misalnya kalian mau main dari game PS4 nya ya jadi kalian harus menggunakan akun PS4 kalian di PS Vita kalian jadi pokoknya intinya harus menggunakan akun yang sama gitu ya tapi kalau misalnya kalian bingung gitu ya Bang gimana cara konekinnya gitu atau mungkin cara si PS Vita ini biar bisa ganti akun nanti kalian akan ada muncul di kanan sini ya nanti akan ada kartunya nanti ya tinggal kalian klik aja tinggal kalian tonton dan yaudah tinggal main udah gitu ya dan setelah itu mungkin kalau misalnya PS Vita kalian akunnya misalnya akun PS Vita kalian itu misalnya khusus PS Vita gitu atau mungkin akun kalian beda region misalnya region 1 nih kayak yang saya akun saya ini akun di PS Vita saya ini nah kalau misalnya di PS4 saya itu akunnya region 3 atau mungkin Indonesia gitu ya mungkin kalian ya bakal berpikir ya mungkin bakal ribet juga dan sebenarnya caranya gampang banget sih ya tinggal masukin akun PS Vita kalian ke PS4 jadi yang region 1 ke region 3 sama aja bisa ya tinggal masukin dan yang penting yaudah sih pokoknya intinya kalian akun PS Vita kalian itu harus masuk ke PS4 deh dan jujur ini dari grafiknya sama banget gitu sama PS4nya gitu sama-sama bagus dan coba kita gedein suaranya ini tambah bukan sih pulang ketambah ya tambah bener wih gila ya ada suaranya juga apa mantep tuh gambarnya juga tetap bagus gitu jadi kalau misalnya kalian mau main PS4 kalian di PS Vita sambil tiduran gitu yaudah ini mantep banget sih kombinasi antara PS4 sama PS Vita ya oke Pak mantep sekali ya kan gila saya kira nggak akan sebagus gini gitu gambarnya oke lah jadi cukup segitu doang ya mungkin tutorialnya dan sedikit reviewnya dan ini bisa dilihat juga saya tidak berbohong ya jadi jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Ray dari Sitarabrikasiak dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax